Nah, itu bukti transfernya Halo, selamat menikmati Selamat datang lagi di channel saya, Wafi Kaidi Nah, di video kali ini Saya mau berbagi informasi Yakni jika kalian membuka usaha jasa transfer Sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi Neobank atau BNC Kenapa? Yang pertama masih gratis transfer ke semua bank Dan tentunya banyak cashbacknya Jadi sangat saya sarankan kalian harus menggunakan aplikasi Neobank Untuk keperluan transfer kalian Apabila kalian membuka jasa transfer Nah, di video kali ini Saya juga akan memberikan informasi ataupun tutorial kepada kalian Bagaimana sih cara cetak struk Setelah melakukan transfer di aplikasi Neobank Caranya sangat mudah Tinggal kalian simak saja sesuai di video ini Nah, sebelum kita melakukan cetak transaksi Ataupun cetak hasil transfer Nanti saya kasih tutorialnya juga Supaya bisa cetak struknya Sesuai dengan kemauan kita Tentunya dengan menambahkan logo Ataupun brand kita sendiri Nah, nanti untuk aplikasi pendukung Silahkan kalian download dulu aplikasi RawBT Kalian bisa cari di Playstore Ataupun Google Di situ banyak filenya Ataupun aplikasinya Nah, sekarang saya akan transfer ke rekening Simniaga Saya coba Nah, sebelum kalian melakukan transfer Kalian bisa klik di sini Transfer Kemudian Ke bank lain Kemudian Nomor rekening Kalian masukkan dulu Sebentar Saya salin dulu nomor rekeningnya Nah, nama bank penerima Saya menggunakan Simniaga Saya akan transfer sejumlah 100.424 Keterangannya Kalian bisa isi Kemudian lanjut Nah, di sini Kebetulan saya mau transfer Ke buku warung Saya alihkan Untuk melakukan pengisian saldo Di aplikasi Media Pay Kemudian Kalian tinggal Konfirmasi Nah, di sini Kalian masukkan Pin transaksi Kalian Nah, ini Transfernya Sudah berhasil Kalian bisa Screenshot dulu Ataupun Kalian bisa Bagikan Di sini Bisa simpan Gambar Ataupun Kalian bisa Kirim ke Whatsapp Sekalian Nah, karena Sekarang Saya mau Menggunakan Aplikasi RawBT Sebagai Alat Untuk Cetak Struk Sebentar Saya cari Dulu Transfernya Real time Di sini Sudah masuk Aplikasinya Seperti ini Koneksikan Dulu Bluetooth Kemudian Di sini Ada yang IMG file Kalian bisa Select Ataupun Kalian pilih Saja Gambar Yang Tadi Bisa Yang Ini Kemudian Kalian Pilih Kalau Saya Biasanya Skate Filter Kita Tes Dulu Jadi Kira-kira Seperti Ini Bentuk Struk Nah Jika Kalian Ingin Membuat Administrasinya Kalian Tinggal Bilang Saja Ke Pelanggan Kalian Ini Sangat Rekomendasi Buat Kalian Yang Sering Jasa Transfer Ke Lain Bank Nah Bagaimana Cara Setting Logonya Tentunya Di Aplikasi Raw BT Ini Untuk Yang Versi Pro Kalian Bisa Klik Di Setting Kemudian Kalian Scroll Ke Bawah Pilih Adventure Setting Kemudian Kalian Tinggal Masukkan Disini Logo Kalian Tentunya Kalian Tinggal Membuat Logonya Jika Sudah Tinggal Upload Saja Nah Mungkin Ini Video Yang Dapat Saya Bagikan Bagaimana Cara Cetak Struk Sekalian Membuat Logonya Transfer Transfer Dari Aplikasi BNC Ataupun Neobank Ini Sangat Rekomendasi Banget Buat Kalian Sebagai Agen Ataupun Jasa Transfer Antar Bank Oke Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Like Jika Kurang Suka Silahkan Kalian Dislike Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Sampai Sampai Terima kasih.